Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami hasata asana semesta untuk semua sebut hasata yang beriman pasca kekuasaan dia surabrabawa yang meninggal di istana tahun 1474 Masei anak-anak rajasawardana alias dia wujayakumara kemudian mengambil alih tahta kerajaan Majapahit anak-anak rajasawardana sang sinagara yang bernama bre Mataram dia wujayakusuma menjadi raja dan bergelar bre keling kekuasanya pun juga tak bertahan lama tatkala sang adik re kertabumi pada tahun 1478 8 Masei mengandalkan kedudukannya menjadi raja Majapahit hingga akhirnya muncul kekuatan baru di pesisir utara pulau Jawa yang bernama Demak Bintoro sebelum kita lanjutkan mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya berawijaya adalah nama raja Majapahit yang dikenal dalam sumber non-prasasti seperti babat tanah jawi serat ganda serat praniti ratia dan serat darmokandul istilah brawijaya berasal dari kata bra dan wijaya gelar bra adalah singkatan dari batara yang bernama baginda atau raja sedangkan gelar bre yang banyak dijumpai dalam pararaton berasal dari gabungan kata bra dan i yang bermakna raja di atau menyatakan tempat berkuasanya dengan demikian brawijaya dapat juga disebut patara wijaya ataupun bermakna sejak masa pemerintahan raja kata wijaya gelar brawijaya mulai digunakan penyandangan gelar tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi politik yaitu untuk memperkuat kedudukan kata wijaya sebagai keturunan langsung dari raten wijaya peniri kerajaan majapahit berdasarkan prasasti ciu 1486 masei yang menjadi raja majapahit adalah girinda wardana diah ranawijaya putra bungsu rajasa wardana sang sinagara atau diah wijaya kumara diah ranawijaya keturunan keenam raden wijaya dan raja patni diah gayatri sehingga dapat dikatakan sebagai brawijaya menurut catatan tom pires pengembara portugis yang datang ke jawa timur tahun 1513 masei dalam tulisan kisah perjalanannya di buku suma oriental atau catatan dunia timur menyatakan bahwa raja jawa saat itu adalah batara vigyaya dan raja sebelumnya adalah batara mataram yang menggantikan ayahnya batara sinagara batara vigyaya yang dihebut pires ini menurut budayawan traulan dimas cokro pamukas adalah diah ranawijaya yang sebelumnya menyebabkan sebagai rekarta bumi yang identik dengan rabu rawijaya yang kelima raja terakhir kerajaan majapahit sementara dalam berbagai karya sastra jawa berbentuk babat dan serat penyebutannya yang umum dalam karya-karya sastra tersebut adalah Prabu brawijaya tanpa diikuti angka pada tahun 1513 masei tom pires yang mengunjungi jawa menyatakan bahwa ibu kota majapahit sudah pindah ke dahak atau gadiri saat itu raja sudah tidak berkuasa penuh dan dia ranawijaya hanya sebagai raja simbol belaga sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah patih maudara cerita ini diberkuat oleh catatan Guarte Barbosa dari Italia yang menyebutkan pada tahun 1518 yang berkuasa atas jawa pedalaman bernama patih udara ia memerintah segala aspek bahkan berhak memberikan perintah yang mana rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada raja karena telah kecewa kehilangan sebagian besar tanah mereka patih maudara kemudian mendapat pertentangan dari persekutuan para patih pesisir utara yang dipimpin raden patah dari demak bintoro menjelang akhir abad ke-15 seiring dengan kemuduran majapahit secara praktis beberapa wilayah kekuasanya mulai memisahkan diri bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten tersebut saling serang serta saling klaim sebagai pewaris takhta majapahit menurut tradisi Jawa demak sebelumnya yang merupakan sebuah kadipaten dari kerajaan majapahit kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran majapahit munculnya kerajaan demak dimulai tahun 1475 Masei yaitu sesudah perang saudara terjadi antara radiyah surabrabawa melawan anak-anak sang sinagara yang kemudian dimanfaatkan pihak demak dan para sekutunya untuk menyatakan berdeka dari majapahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati